Intro Hey guys, welcome or welcome back to my tip channel Jadi di video kali ini, aku pengen ngebuat tutorial lagi nih Di video kali ini, seperti yang kalian bisa lihat sendiri di thumbnail dan juga di judul Dan ini aku pengen ngajarin kalian gimana caranya Kalian bisa repost story Instagram orang lain Tapi ada backgroundnya gitu, dan ini tuh backgroundnya nyambung Kayak gak patah-patah gitu, bener-bener background asli Dan cara ini tuh work di semua tipe handphone kalian Mau Android, mau iPhone, semuanya itu bisa Tapi di sini, karena aku lagi pake handphone aku yang iPhone Jadi tutorialnya aku akan buat pake iPhone Tapi buat yang Android, tinggal diikutin aja Karena semua caranya itu sama Dan kita cuma butuh 2 aplikasi Yang pertama itu Pinterest, dan yang kedua itu Instagram Dan untuk Pinterest, bisa kalian ganti dengan Google ya Oke, tapi seperti biasa, sebelum mulai ke videonya Jangan lupa untuk pencet tombol like, comment, share Dan subscribe ke channel ini Dan langsung aja kita ke videonya Oke, jadi di sini kita tinggal cari dulu wallpapernya Dan di sini aku buka aplikasi Pinterest Dan aku akan tulis Garden Aesthetic Dan aku akan tinggal download aja Kalau gak punya Pinterest, kalian bisa pake Google aja Karena tinggal download juga Next, di sini aku akan buka aja Instagram aku Dan di sini aku akan masuk ke bagian story Dan aku akan masukin foto garden yang tadi Kemudian di sini aku akan zoom aja Pokoknya sampai dia itu fit ukurannya Sampai 9 banding 16 Jadi bener-bener ukurannya itu pas di ukuran story Instagram Kemudian kalau misalnya udah Di sini kalian tinggal save aja ke galeri kalian Ini tuh supaya kayak bisa di-resist gitu loh Jadi bener-bener pas di 9 banding 16 ukurannya Nah next, kalau misalnya udah Kalian tinggal buka aja aplikasi galeri kalian Baik di Android maupun iPhone Kemudian kalian tinggal screenshot aja Supaya gambar ini tuh ada 2 kali ya Nah kemudian untuk screenshotannya ini Kalian tinggal pencet aja edit dari bawah handphone kalian Kemudian kalian flip supaya dia itu gambarnya terbalik Kalau misalnya di handphone kalian gak bisa flip Bisa pake aplikasi PixArt Atau pake aplikasi editing lainnya ya Jadi di sini kita udah punya 2 Yang pertama itu yang biasa Dan yang kedua itu yang kebalik gitu gambarnya Next, kalau misalnya udah Di sini kalian tinggal cari aja Instagram siapapun Buat di-repost story-nya Dan di sini aku lagi pake Instagramnya temen aku Yaitu Add Noviacu Jangan lupa di-follow by the way Karena semua postingannya estetik banget Nah di sini aku lagi add to story Kemudian di sini aku pencet sticker di pojok kanan atas Dan aku akan langsung aja masukin foto yang tadi Nah pertama-tama ini foto yang normal ya Jangan yang terbalik Nah kemudian untuk repostannya ini Pastiin kalian pinggirin ke sebelah kiri Sampai bener-bener ke pinggiran banget Bener-bener sampe pinggir banget Pokoknya sampe kayak keluar frame gitu Dan kalau misalnya udah di sini kalian tinggal gedein aja fotonya Tapi jangan sampe full ya Jadi sisain di bagian kiri sedikit Supaya kita bisa ngeliatan reel sedikit Tapi pastiin semua bagiannya itu tertutup Kecuali di bagian pinggir aja Nah kalau misalnya semuanya itu udah pas Di sini kalian tinggal pencet aja di bagian reelnya Di bagian punya kiri Kalian tinggal pencet lamahan aja Sampai dia itu keluar kayak gini Dan kalau misalnya udah Di sini kalian tinggal kecilin aja Dan kalian tinggal aturin aja Posisinya dimana yang pengen kalian mau By the way guys Pastiin kalau misalnya posisinya ini udah bener ya Jadi pastiin banget kalau misalnya sekali pencet Dan sekalian kalian aturin Karena kalau misalnya kalian mau pencet lagi Takutnya nanti malah tenggelap Jadi di sini tuh bener-bener sepinter-pinternya kalian aja Kalian tinggal aturin Dan warning dari aku adalah Jangan sampe kalian kepencet di bagian backgroundnya ya Di bagian yang background yang udah kalian download dari Pinterest tadi Kalau misalnya aku background aku garden Dan jangan pernah kepencet itu Karena kalau enggak kalian harus ngulang lagi dari awal Karena nanti reel scound itu bakal ketutup sama gambarnya Jadi hati-hati ya Oke kalau misalnya semuanya itu ukuran udah pas Dan reel scound udah di tempat yang kalian mau juga Gampang banget Sekalian kalian tinggal pencet lagi di bagian sticker di pojok kanan atas Kemudian kalian tinggal masukin foto kedua yang udah kalian flip tadi Atau udah kalian balik Dan kalian tinggal gedein aja Dan kalian tinggal posisiin di paling kiri Dan sekarang kalian juga susunin aja Supaya dia tuh keliatannya bener-bener nyambung Dan pastiin ini tuh bener-bener nyambung ya Dan ini sebenernya rada tricky sedikit sih Karena kalian harus pasiin Cuma gak susah kok Pokoknya kalian tinggal pasiin aja Supaya kayak pohonnya itu nyambung Dan segala macem Dan gak kegedean Dan kalau misalnya udah Semuanya tuh udah selesai Dan kalian bisa kasih dekorasi Kayak misalnya tulisan-tulisan Dan segala macem Kayak misalnya disini aku lagi tulis The fact that my best friend is so pretty and aesthetic Dan aku akan tulis juga Kayak aku add-add emoji lainnya Dan disini kalian juga bisa aturin font Dan ini tuh cocok banget Buat kalau misalnya kayak temen kalian lagi ulang tahun Atau kalian pengen repost Instagram temen kalian Juga bisa banget Anyway jangan lupa Kalau misalnya kalian tulis itu Pastiin kalian udah pilih font yang kalian mau Kemudian juga kalian udah pilih Kayak warna yang kalian mau dari fontnya ya Karena kalau misalnya kalian udah taruh Jangan kalian pencet lagi Karena kalau enggak kalian bakal kepencet Di bagian yang backgroundnya Dan kalian akan ulang lagi Karena nanti reelsnya bakal tenggelam Dan aku sih males banget ya Kalau misalnya gue ulang lagi Jadi lebih baik kalian hati-hati Dan kalian udah tau step mana yang bakal kalian ambil Kayak misalnya font apa yang bakal kalian pake Terus juga kalian harus udah tau Kalau misalnya kalian pengen pake warna apa Dan juga belakangnya itu backgroundnya warna apa Kalian harus tau Dan ini semua tuh sebenernya udah selesai Kalian tinggal posting aja di story kalian Dan sekarang aku lagi posting Gimana? Gampang banget kan? Menurut aku caranya itu super duper Buat kalian coba Karena itu caranya super duper Gampang banget Dan hasil ini bener-bener work banget Dan pastinya bener-bener estetik dan cakep banget Terutama seperti yang aku bilang tadi Kalau misalnya temen kalian lagi ulang tahun Terus kalian enggak punya foto sama dia Kalian pengen repost Instagram dia Boleh banget pake cara ini Karena jadinya keliatannya tuh Instagram kalian jadi enggak gitu polos-polos banget Dan juga jadinya lebih estetik dan lebih keliatan niat Anyways, buat wallpaper-wallpaper Atau background foto yang bagus Aku lebih saranin kalian ambil dari Pinterest Karena semuanya itu lebih cakep-cakep dibandingin Google ya Jadi kalian bisa download aja aplikasi Pinterest Atau kalian juga bisa tinggal search aja di Google Sebenernya bisa Cuman for me, I lebih prefer untuk pake Pinterest Lagian itu juga size-nya enggak besar sama sekali kok Jadi setelah kalian pake Pinterest Kalian bisa tinggal delete lagi deh Dan aplikasinya bener-bener berguna banget Oke, jadi ini dia hasil finalnya Bener-bener cakep banget kan Dan by the way, kalian bisa lihat sendiri enggak sih Reelsnya itu bener-bener cakep banget Dan bener-bener fashionable banget temen aku Pokoknya hasilnya bener-bener bagus banget Oh iya guys, by the way tips lagi dari aku Jangan lupa cari backgroundnya itu yang bener-bener setema Atau pokoknya yang sama kayak reels Atau sesuatu yang kalian lagi repost itu Supaya lebih nyambung dan lebih cakep Oke, selamat mencoba Semoga berhasil ya Oke, jadi segitu dulu video dari aku Semoga kalian suka sama video aku yang kali ini Kalau misalnya kalian suka sama video ini Jangan lupa untuk pencet tombol like Comment di bawah Kira-kira saya tahu aku harus ngebuat video apa Dan sebisa mungkin Aku akan buatin buat kalian Share dan subscribe channel ini Dan jangan lupa untuk follow instagram aku Disini aku udah taruh Thank you for watching Have a nice day And see you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax